Saudara-saudariku yang terkasih salam sejahtera bagi kita semua. Yusuf bergumul ketika Maria tunangannya mengandung bukan karena hubungan suami istri dengan dia. Ada niat dalam diri Yusuf untuk meninggalkan Maria, tetapi Allah memintanya agar menerima Maria sebagai istrinya, karena Yusuf anak yang dikandungnya adalah berasal dari roh kudus atau adalah putra Allah. Nah saudara-saudari, saat membaca kisah ini, saya menarik beberapa permenungan ini. Yang pertama, kalau Yusuf diminta oleh Allah agar menerima Maria sebagai istri karena anak yang dikandungnya, karena Yusuf adalah putra Allah, maka saya pun percaya bahwa Allah meminta kita untuk menerima Maria sebagai ibu, karena Yusuf anaknya adalah saudara kita. Oleh pembaptisan, Allah menjadikan kita sebagai anak-anaknya dalam persekutuan dengan Yesus Kristus. Karena itu bagi kita yang dibaptis dan mengakui persekutuan kita dengan Allah di dalam putranya, Yesus Kristus, mutlak menyapa dan menghormati Maria sebagai bunda kita. Menolak Maria bagi saya adalah sebuah bentuk penyangkalan akan misteri Allah yang menjadi manusia itu. Yang kedua, mengandung di luar nikah adalah sebuah aib, sebuah kejijikan. Tetapi kisah bagaimana Yusuf akhirnya menerima Maria, karena Yesus yang dikandungnya adalah Immanuel, mau mengajarkan untuk kita bahwa Allah beserta kita itu, juga menyertai kita manusia bahkan sampai pada sudut-sudut yang paling menjijikan. Sudut-sudut yang dianggap aib dan yang sering kita tolak. Nah saudara-saudari, ini bagus sekali untuk kita renungkan. Nah ketika kita terlalu banyak menolak, terlalu banyak nyinyir dengan sesama, menghina, menyepelekan, mudah merasa muak dengan keadaan orang lain, ingatlah bahwa misteri Allah yang menjadi manusia, itu menempuh jalan yang oleh orang kebanyakan dipandang sebagai aib dan menjijikan. Karena itu, jika kita sungguh beriman akan Allah yang Immanuel, maka kita harus bertobat dari kenyinyiran, bertobat dari kebiasaan menghina dan menyingkirkan, kebiasaan menyepelekan, kebiasaan menganggap orang najis dan menjijikan. Sekali lagi karena saat Allah datang ke dunia, dia hadir melalui pengalaman yang oleh kita manusia disebut sebagai aib dan menjijikan. Yang ketiga yang saya renungkan, iman kita terhadap Allah yang Immanuel itu harus seperti Yusuf, yakni mampu melihat kiprah ilahi sekalipun dalam peristiwa yang sangat menyakitkan secara manusiawi. Orang yang tidak terbuka pada kiprah ilahi dalam peristiwa yang aneh dan menjijikan, adalah orang yang sedang berbohong saat dia menyapa Allah sebagai Immanuel. Saudara-saudari, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.